Bapak Ibu Jumat Tuhan kembali menyapa Jumat Tuhan di kesempatan yang baru ini saya meyakini ada berkat baru, ada kemurahan baru, ada anugerah baru meskipun ada tantangan dan kesulitan baru dalam kehidupan kita percaya dan yakin ada anugerah yang akan terus menyertai setiap langkah perjuangan kehidupan kita kembali di kesempatan yang diberkati ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan tema yang kita akan renungkan adalah implikasi dari kebangkitan Kristus ketika Yesus bangkit, implikasinya apa untuk kita? apakah hanya untuk menjadi bukti teologis bahwa Dia adalah Tuhan? apakah hanya sekedar untuk mendemonstrasikan kemahakuasaan Tuhan? tetapi apakah kebangkitan Kristus itu punya dampak, punya pengaruh di dalam kehidupan kita? mari perhatikan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 yang berkata dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa berbicara tentang kematian Yesus Kristus bicara ketika Tuhan Yesus disalib bukan hanya untuk dirinya sendiri sebagai pribadi yang konsisten akan ajaran sebagai pribadi yang mau menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang taat bukan sama sekali bukan juga karena mendemonstrasikan kesalahan hidup yang rela untuk menentang arus pada waktu itu Yesus bukan tokoh moral yang berjuang untuk apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran bukan tetapi firman Tuhan katakan Kristus mati untuk semua orang supaya semua orang khususnya yang percaya kepadanya beroleh hidup ini yang penting kemudian firman Tuhan juga berkata ketika Kristus bangkit kenapa Kristus bangkit bukan sekedar untuk mendemonstrasikan kuat dan kuasanya bukan hanya sekedar untuk menunjukkan betapa hebat dan dasyatnya kuasanya bukan hanya untuk menunjukkan kegagahan dan kuat kuasanya atas maut bukan firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus bangkit untuk manusia supaya semua orang yang percaya punya hidup di dalam kemenangan ini luar biasa firman Tuhan berkata Kristus mati untuk semua orang supaya orang percaya berulih hidup lalu kemudian supaya setiap orang itu mendapatkan pengampunan dan anugerah dan Kristus bangkit untuk semua orang yang percaya supaya dia punya keyakinan dan hidup bukan sekedar hidup tapi hidup di dalam kemenangan bukankah itu luar biasa ketika Kristus bangkit ketika Kristus berkarya Kristus mati dan bangkit itu untuk manusia untuk setiap orang percaya lantas apa implikasinya ketika Kristus mati dan Kristus bangkit untuk manusia berdosa firman Tuhan berkata supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia ketika Kristus sudah berkarya bagi saya dan bagi saudara tujuannya adalah supaya saya dan saudara bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri untuk kesenangan kita sendiri kebanggaan kita sendiri kemegahan kita sendiri suka-suka kita sendiri tapi firman Tuhan katakan supaya setiap orang yang hidup karena pengorbanan Kristus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi hidup untuk dia yaitu untuk Kristus implikasi dari kematian dan kebangkitan Kristus adalah menggugah, menantang setiap orang yang percaya untuk berani mengalami keputusan tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri tapi hidup bagi Kristus tidak lagi hidup bagi dagingnya sendiri tapi hidup bagi Kristus tidak hidup berdasarkan kenyamanan dan kehendaknya sendiri tapi kehendak dan kemuliaan Kristus bagaimana dengan saudara? apakah saudara sungguh-sungguh mengimani bahwa Kristus mati dan bangkit untuk saudara? jika demikian maka saudara beroleh hidup tetapi bukan hidup yang sembarangan tetapi hidup yang harus memuliakan Tuhan bukan hidup untuk diri sendiri tapi hidup untuk Tuhan mari kita berdoa kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan untuk hari yang baru ini doa kami kiranya berkat Tuhan atas kami semua khususnya doa hamba untuk jemaat Tuhan yang sakit yang di dalam kelemahan fisik biarlah mereka mendapatkan jamahan Tuhan di dalam nama Yesus mereka kuat semangat dan mendapatkan damai sejahtera di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati